Intro Mantan istri peringatkan Teddy Bongkar kebohongan Tentang kekayaan, profesi dan warisan Lina Kepergian Lina Zubaida masih menjadi teka-teki Walaupun pengumuman hasil otopsi telah keluar Dan Lina dinyatakan meninggal secara wajar karena penyakitnya Tetapi yang menjadi misteri adalah harta warisan Lina Yang itu ada sangkut pautnya dengan sang suami, Teddy Baru-baru ini terkuat perhiasan Lina senilai 2 miliar rupiah yang hilang Karena penipuan Lagi-lagi dalam hal ini ada peran Teddy Dalam hilangnya perhiasan Lina tersebut Karena Teddy lah yang menginisiasi untuk melakukan prosesi Lina Membuang kenangan dengan mantan suaminya Sule Hingga perhiasan itu akhirnya raib Begitupun profesi Teddy menjadi tanda tanya besar Hingga memuntulkan persepsi Menikah dengan mantan istri Sule hanya berniat mengincar harta kekayaannya saja Menanggapi isu tersebut, Teddy dalam acara Hotman Paris Show Menepis anggapan miring tentang dirinya Teddy menceritakan bahwa dirinya di Amerika Serikat berbisnis properti Dan setelah menikah dengan Lina Teddy menjalani bisnis grosiran dan material Terkait hal ini Masih ingatkah kalian guess? Pada butet Asisten Lina Mantan asisten Lina Yang mengklaim itu usaha Adalah milik Mendiang Lina Yang dikuasakan pada Kakak Teddy Untuk mengelolanya Namun Yang melejutkan Ica Mantan istri Teddy Muncul kembali Tepatnya kemarin tanggal 7 Februari 2020 Di kanal Youtube Kartu Oku Teddy dan keluarga Lina cek cok Saat serah terima warisan Lina Dalam kolom komentar Ica Yang bernama asli Siti Binti Kemi Sesuai pengakuan Teddy Di video mimin sebelumnya Ia memberikan peringatan keras Pada si Teddy Astagfirullahaladzim Teddy ingat Kamu kok gak malu Dari sewaktu jadi suamiku Kamu itu gak punya apa-apa Dan tidak punya bisnis apapun Kerjaanmu itu setiap hari mijit Dan nyanyi di semule Seperti gak punya tanggung jawab Sama keluarga Intinya akuilah Apa adanya Kata Ica Lebih lanjut Ica kemudian Mengatakan Terlalu tingling Kebohonganmu itu Teddy Kamu pikir setelah Ninggalin aku Terus Lari selingkuh Sama orang yang jutawan Dan istri orang lain Itu gak bakal Ada balasannya Kamu main api Akan kena api loh Teddy Aku selalu Kamu hianati Sedakah kira nikah Kamu punya anak Putri Sedih dari selingkuhanmu itu Perempuan loh Hati-hati Gak takut akibatnya Aku berdoa buat Mu Teddy Seminar Allah Membukakan hatimu Dan bertobatlah Dari apa yang disampaikan Oleh Siti Binti Kemi ini Menunjukkan Bahwa Seperti yang pernah disampaikan Dalam video Telekonfren Dengan pihak Salah satu Televisi swasta Bahwa Siti Kemi Mengatakan Profesi dari Teddy Ini sebenarnya Adalah tukang Pijet Ya Dan buat Susi Jadi Kalau Seperti Di pengakuan Hotman Paris Itu berbeda Dari Apa yang disampaikan Oleh Mantan istrinya Siti Binti Kemi Yang lebih dikenal Dengan Nama Ica Yang mana Teddy pun Sudah memaparkan Bahwa Ica Sebenarnya itu adalah Putri dari Siti Binti Kemi Yang akun Facebooknya Digunakan oleh Siti Binti Kemi Ketika itu Lalu Kira-kira Bagaimana Menurut kalian Guys Terkait Peringatan Siti Binti Kemi Atau Ica ini Mengenai Profesi Teddy Mengenai Ya Peringatannya Terhadap si Teddy Agar berkata Jujur Apa adanya Termasuk Mungkin Menyibung Harta Gonogini Dari Sule Yang masih Ada Di tangan Teddy Jangan lupa Jangan lupa Kalian Komentar Di bawah Like Dan Subscribe Terima kasih Telah menonton T // Terima kasih